Terima kasih Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan saat wilayah kerja kami ditemukan satu proses produksi yang tadi disampaikan oleh Dewan Terumra Bapak Kapolda, ada indikasi terjadi proses produksi bubuk pasir. Maka saya atas nama Bebati Wonogiri tentu mempunyai satu tanggung jawab moral untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, kepada kalayak alamai, kepada publik atas kealpaan dan kelalaian kami. Dalam kondisi ini perlu saya aturkan bahwa pada rantai pengawasan kami bahwa Kabupaten Wonogiri tentu ada lidensi perditas pertanian. Kalau kami sampaikan kami memiliki 2429 kelompok tani, kami memiliki 290 gabungan kelompok tani, dan kami memiliki 291 pias bubuk lengkap se-Kabupaten Wonogiri. Dalam kurun waktu yang berjalan, pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak pernah mendapatkan aduan, tidak pernah menemukan produk bubuk yang diduga palsu, atau produk yang bisa dikatakan produk yang ilegal. Maka dalam hal ini, kami menyampaikan permohonan maaf, karena di wilayah kerja kami, intensitas dan sinergisitas dengan jajaran Polri, jajaran TNI, dan seluruh rakyat masyarakat berjalan dengan baik. Saya bisa pastikan bahwa Boktan, Gaboktan, ataupun masyarakat petani belum pernah memberikan satu laporan kepada kami bahwa ada indikasi beridara bubuk palsu di wilayah kerja kami. Yang selanjutnya, rekan-rekan media yang saya hormati, tentu ini menjadi evaluasi besar bagi kami. Saat upaya optimalisasi edukasi kami kepada petani berjalan baik, tetapi saya harus mematur, kami masih kecolongan dengan ditemukannya proses produksi di Prajimanturuk. Untuk itu, ke depan tentu akan kami lakukan satu evaluasi secara bergala, termasuk pertemuan-pertemuan rutin dengan Boktan dan Gaboktan, yang sebenarnya rekan-rekan media yang dari Wono Kiri sudah mengetahui intensitas kami melakukan fungsi koordinasi terhadap fungsi kerja dan bekerja kami. Selanjutnya, tadi apa yang disampaikan yang terbenar Bapak Kapulda, bahwa di mana celah sehingga peredaran pupuk palsu ini bisa mempunyai satu ruang yang sangat strategis. Kita semua paham bahwa 2-3 tahun terakhir, pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan kartu tani. Kuota di kartu tani kebutuhannya tidak sesuai dengan harapan para petani konvensional atau tradisional kita. Maka yang terjadi, kebutuhan pupuk di masa tanam pertama akan mengambil kuota pupuk di masa tanam kedua. Betul begitu Pak? Di Kelaten sama? Oh sama. Kebutuhan kuota pupuk di masa tanam kedua akan mengambil kuota pupuk di masa tanam ketiga. Saat kuota yang menjadi target dari masing-masing kabupaten kota, ada pengurangan, maka disitu celah untuk memasukkan produk-produk pupuk ilegal. Itu analisis kami, tadi kami sudah matur ke Pak Kapulda, ada kemungkinan karena masyarakat petani kita belum bisa menerima dengan baik sistem pengaturan kuota yang diatur dalam proses sistem kartu tani. Maka ini menjadi evaluasi besar, kami nanti juga akan segera berkoordinasi, mohon arahan dan petunjuk dari Pak Gubernur. Tentu ini menjadi satu keperhatinan bersama dan matur luun kepada Pak Kapulda, peserta seknaf ya cerahnya, yang telah mempunyai satu tindakan yang super cepat. Sehingga pada sore hari ini, kita semua dipertemukan untuk melakukan press release. Ini sebagai keseriusan kami, aparatur pemerintah, dalam melakukan pelayanan dan pelindungan kepada masyarakat kami. Demikian yang bisa kami katurkan. Sekali lagi matur luun dan permohonan maaf kami atas nama pemerintah. Terima kasih telah menonton!